Intro Dalam upaya peningkatan produktivitas karet petani Pemerintah Kabupaten Batanghari tahun 2019 ini Kembali menyiapkan skema program peremajaan Atau replanting perkebunan karet Sekretaris daerah Batiar bersama sejumlah pejabat Dilingkup pemerintah daerah turun ke lokasi Untuk meninjau langsung lahan milik kelompok tani Plajo Desa Simpang Karmeo, Pecamatan Batin 24 Yang menjadi salah satu sasaran program peremajaan Sekretaris daerah Batiar mengatakan Pada tahun ini terdapat seluas 45 hektare kebun karet Dengan usia yang tua Dan akan dilakukan peremajaan melalui dana APBD Bantuan tersebut mulai dari proses awal peremajaan Hingga perawatan kebun Seperti bantuan bibit karet dan sarana produksi Serta mekanisme land clearing atau proses pembukaan lahan Selain itu pemirsa anggota kelompok tani Juga akan diberikan insentif dalam proses peremajaan Tidak hanya dari APBD Namun program peremajaan perkebunan karet ini Menurut sekda juga dikucurkan oleh pemerintah pusat Yaitu melalui dana APBN Dimana pada tahun 2017 dan 2018 Terdapat seluas 400 hektare lahan masyarakat yang diremajakan Sementara di tahun 2019 ini akan kembali direncanakan Untuk lahan seluas 350 hektare yang tersebar di 8 kecamatan Tahun 2017 Reprending keadilan kita ini Sudah kita laksanakan 66 hektare Yang berada di Benerokan dan Sipang, Lutagedang Nah pada tahun 2018 Ini kita laksanakan di kompok tani prajur Yang sebebas 45 hektare Pirdana Atrio, Jambi TV